Qamarun, Qamarun, Qamarun Sidnan Nabi, Qamarun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hati-hati dimulaikan Kita bersyukur Bahadirat Allah SWT Allah SWT telah menghadirkan kita dalam bulan susi Bulan Ramadan Yang dikatakan oleh yang mulia baginda Nabi SAW Sebagai syahrun mubarak Bulan yang diberkati oleh Allah Berkah itu apa? Berkah itu adalah kebaikan-kebaikan Yang tidak disangka-sangka Yang tidak mengikuti jalur pemikiran biasanya Barokah Begitulah bulan Ramadan Kalau akhirnya bulan Ramadan ini Serupa saja dengan bulan-bulan yang lain Tapi dalam bulan Ramadan ini Menurut sejarah Telah datang Macam-macam kebaikan kepada umat Islam Bulan Ramadan ini adalah bulan hidayah Banyak sekali Allah menurunkan hidayah dalam bulan Ramadan Di antara barokahnya Ramadan Fatuh Mekah Penakluan negeri Mekah Dimana Orang-orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam Yang akhirnya diikuti oleh seluruh orang jazir Arab Dan akhirnya tersebar agama kemana-mana seluruh dunia Terjadi pada bulan Ramadan Perang Badar Tahun 2 Hijrah Dimana Allah telah mendatangkan macam-macam pertolongan Sehingga akibatnya banyak sekali orang kafir Yang berbondong-bondong masuk Islam Termasuk orang Madinah Terjadi pada bulan Ramadan juga Turunnya Al-Quran Yang merupakan Sumber hidayah Satu-satunya kitab Yang dijaga oleh Allah Keasliannya sampai kiamat Terjadi dalam bulan Ramadan Syahrul Ramadan Al-Ladhi Ungzilafih Al-Quran Banyak sekali pertolongan-pertolongan Allah Datang kepada umat Islam Pada bulan Ramadan Yang melekan Allah SWT Ini kalau data sejarah Belum lagi berita-berita ghaib Dari yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW Bahwa dalam Ramadan ini Amalan-amalan kebaikan dilipat gandakan pahalanya Amalan-amalan sunnah dihitung seperti amalan wajib Amalan wajib dihitung 70 kali ganda Amal-amalan sunnah dihitung seperti amal wajib Ini perkara besar Amal sunnah ini walaupun beribu-ribu kali Tidak bisa menyamai satu amalan wajib Tapi dalam bulan Ramadan Seluruh amal sunnah Dihitung seperti amal wajib Kalau kita tahu nilainya Maka bulan Ramadan ini akan jadi Bulan sunnah Bagaimana kita hidupkan semua sunnah-sunnah yang kita tahu Yang wajib dihitung lipat-lipat 70 kali ganda Yang mulaikan Muhammad SAW Dalam bulan Ramadan ini Doa-doa dimakbulkan Menurut pengalaman para ulama Banyak sekali Orang-orang yang dalam Ramadan ini Doa-doanya dimakbulkan Orang dalam kesulitan Dengan doanya Kemudian dimudahkan Yang mulaikan Muhammad SAW Banyak orang dalam bulan Ramadan ini Kemudian berubah kehidupannya Sehingga asalnya orang-orang ahli maksiat Menjadi orang-orang ahli ta'at Orang-orang biasa telah menjadi wali-wali Allah Barokahnya Ramadan Maka semulaikan Baginda Nabi SAW Ini orang yang Sudah sibuk senantiasa setiap saat dalam amal Tetapi kalau Ramadan Dilipat-lipatkan lagi kesibukannya Begitu juga para sahabat R.A.W.T Mereka ini sebelum Ramadan Juga sudah sibuk Tapi kalau Ramadan Berlipat-lipat kesibukannya Dalam kebaikan Masjid-masjid pada bulan Ramadan Penuh dengan amalan-amalan Lampu-lampu ditambah Di masjid-masjid Karena malam semalam suntuk itu Tidak ada henti-hentinya Orang beramal di masjid-masjid Pada zaman para sahabat R.A.W.T Terutama Setelah zaman Saitina Omar Semoga Allah menerangi Kuburnya Omar dengan cahaya Karena dia telah membuat Masjid-masjid Terang-benderang Dalam bulan Ramadan ini Ramadan ini bulan yang barokah Barokah bagi siapa? Bagi yang memperhatikan Bulan Ramadan Hujan ini barokah Bagi orang yang mau Menanam padi Bagi orang yang mau Memangfaatkan hujan Tapi kalau orang tidak mau Memangfaatkan hujan Ya barokahnya jadi sedikit Bahkan bisa-bisa Hujan itu mendatangkan buah anjir Rumahnya ambruk Begitu juga bulan yang suci ini Kalau kita perhatikan Akan datang macam-macam kebaikan Tapi kalau kita Sepelekan Kita rendahkan Bisa-bisa bulan yang suci Justru jadi malapetaka buat kita Maka bulan Ramadan ini Bulan ibadah Kita tingkatkan ibadah kita Dengan puasa Dengan tikrullah Dengan baca Qur'an Dengan sholat terawih Minimal sholat terawih itu Terawihnya 20 Sampai sekarang pun Di Majid Medina 20 Tidak ada yang berani Merubah Walaupun pemerintahnya sudah Jungkir balik Tapi tidak berani Merubah 20 20 sampai sekarang Di Mekah juga 20 sampai sekarang Sudah 100 Sudah 1400 tahun Tidak ada yang berani Merubah Kalau ada orang-orang yang berani Merubah itu Orang-orang yang Tidak berpikir panjang Sahabat lebih tahu Mengenai Kesimpulan Hadis-hadis Kesimpulan Al-Quran Maka nanti malam Terawih semua 20 Insyaallah Para ulama-ulama Yang sudah diakui Kealimannya Alimam Ashrafi'i Alimam Malik Alimam Abu Hanifah Alimam Ahmad Bun Hanbal Semua tokoh-tokoh ulama 20 Hanya orang Jawa saja Kadang-kadang itu minta korting Rumah semua yang pasar Korting Korting Kalau bisa sekarang ini Kita ini terawihnya malah Ditambah 100 rakaat 200 rakaat Sampai pagi Ini Ramadan Bulan barokah Bulan panen Insyaallah Insyaallah Ini bukan khilafiyah Semua lagi Ini dakwah Tidak boleh bicara Ini bukan khilafiyah Seluruh sahabat 20 itu bukan khilafiyah Orang yang mengantakan ini khilafiyah Tidak membaca sejarah Dulu Zaman sahabat Seluruh Orang Islam 20 Ini bukan khilafiyah Boleh saja Ngomong begini Yang bilang khilafiyah Itu orang tidak jahat Tidak tahu Sejarah Kehidupan umat Islam Khilafiyah itu Ngetongnya bukan Sekarang Zaman dulu Kalau sekarang ini Khilafiyahnya banyak Ada yang sholat Ada yang tidak sholat Ada yang subuh jam 5 Ada yang jam 8 Kalau khilafiyah Mengikuti orang sekarang Rusak Jagat Ini khilafiyah itu Melihat Orang zaman dulu Zaman Para sahabat dulu Ketika orang itu Masih bersih Nanti disuruh bangun malam Khilafiyah Ini khilafiyah Jangan bicara Sebagian sholat-sholat Sebagian tidur-tidur Kita khilafiyah Jangan kita bicarakan Dalam dakwah Loh Rusak ini nanti Jadi Sudah melekan Allah SWT Ada perkara itu Yang tidak boleh khilafiyah Ada yang Perkara itu Boleh khilafiyah Kalau orang-orang Zaman dulu Tidak khilafiyah Jangan sekarang Kita jadi khilafiyah Ini sudah Mufakat di Indonesia Kalau berjalan Di jalan Ambil kiri Wah Ini masalah khilafiyah Wah Ini kalau Di tempat lain Negara lain itu Kanan kok Iya Kamu coba aja Nanti kan tuabraan Ini di Indonesia Urusan jalan di kiri itu Bukan khilafiyah Jadi Semulaikan Allah SWT Ini bulan Mubarak Bulan yang diberkati Berkah itu Adalah Datang Kalau kita ini Betul-betul Berpegang pada agama Di dalam Al-Quran Dalam hatis Nabi Diceritakan Banyak benda-benda Yang Barokah Ada bangunan Yang Barokah Namanya Ka'bah Ini bangunan Barokah Bangunannya sederhana Kecil Tidak ada hiasan Hiasannya Tidak ada lengkung-lengkungnya Tapi Barokah Orang seluruh dunia Tanpa diundang Gerudukan Berbondong-bondong Kesana tiap tahun Dari Indonesia saja 200 ribu Haji Dan itu harus antri Belum umroh Yang umroh Kira-kira 1 juta Tiap tahun Tidak ada orang Biayai Tidak ada orang Malah ditarik-tarik uang Sama siapa-siapa Tapi berangkat saja itu Tahu-tahu Sawah dijual Rumah dijual Untuk pergi ke Mekah Ini bagian dari Barokahnya Ka'bah Di sekitar Ka'bah itu Tidak ada sumber-sumber Ekonomi yang cukup Air Tidak ada Sedikit Sawah tidak ada Ladang tidak ada Tapi berjuta-juta orang Kesana Minum semua Makan semua Mandi semua Cukup Ini namanya Barokah Jadi di negeri kita ini Masya Allah Hutan punya Lautan punya Tambang punya Sawah punya Oh apa-apa punya Tapi malah hutang Kemana-mana Wanita-manita kita Pergi ke Hongkong Untuk memandikan babi Di sana Padahal Hongkong Itu negeri kecil Yang tidak punya Apa-apa Ini Indonesia Negeri besar Ini termasuk Kurang Barokah Ini Namanya Kurang Barokah Jadi orang itu Yang dipikirkan Barokahnya Bukan Banyaknya Benda yang Dia lihat Lah Barokah Itu sumbernya Kalau kita ini Berpegang Dengan sungguh-sungguh Agama Allah Maka nanti Perkara-perkara Yang sederhana Tau-tau Mendatangkan Kebaikan-kebaikan Tidak ada Habis-habisnya Bangunan Barokah Maka nanti Majjid kita Kalau sudah Barokah Jadi kayak Kaabah Orang itu Sudah datang Terus Rame Majjid Majjid kok sepi Tidak ada orangnya Bagaimana ini Kurang Barokah Kenapa kurang Barokah Amalan-amalan Yang mendatangkan Barokah Tidak kita jaga Itulah amalan Rasulullah S.A.W Nah mulai kan Allah Ta'ala Ada keluarga Barokah Diceritakan Dalam Quran Rahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Alaikum Ahlil Bait Yaitu rumahnya Nabi Ibrahim Keluarga Nabi Ibrahim Keluarga yang Barokah Nabi Ibrahim itu Asalnya tinggal di Babil Di dekatnya Irak sana Tapi beliau hijroh Karena disana Berat sekali Mengamalkan agama Ini Zahibun ila Rabbi Sayyidin Beliau hijroh Untuk kepentingan agama Beliau tinggalkan Rumahnya Negerinya Yang subur Makmur Beliau pergi ke Syam Ke Masjidil Aqsa Disana beliau Kawin dengan Siti Sarah Diberkati oleh Allah SWT Sarah Sarah akhirnya Melahirkan Nabi Eshak Eshak akhirnya Melahirkan Nabi Ya'kub Nabi Ya'kub Melahirkan Nabi Yusuf Melahirkan Seluruh Nabi-Nabi Kebanyakan Nabi-Nabi Yang kita baca Dalam Quran Itu semua Anak sucunya Sarah Istri Nabi Ibrahim AS Yang ada di Palestina Kehuburannya Sampai sekarang Mesti ada Keluarga yang Barokah Kemudian beliau Pergi ke Mekah Disana beliau Meninggalkan Istrinya yang kedua Siti Sarah Siti Hajar Barokah lagi Menurunkan Nabi Ismail Menurunkan Orang Arab Menurunkan Yang mulia Nabi Agung Muhammad Nabi Muhammad Menurunkan Siti Fatimah Raudiallahu Ta'ala Fatimah Hasan Hussein Raudiallahu Ta'ala Huma Hussein ini Akhirnya Menurunkan Ali Zainal Abidin Akhirnya Menurunkan Ali Songo Ini Selamkan Orang Di Indonesia Jadi Semulaikan Allah Ta'ala Ini Keluarga Barokah Menurunkan Orang-orang Soleh Menurunkan Orang-orang Takwa Pejuang-pejuang Ada ilmu Yang barokah Ada ilmu Yang kurang Barokah Ilmunya Al-Imam Al-Bukhari Pertama Sohabat dulu Ilmunya Abu Hurairah Radhiallahu Ta'ala Abu Hurairah Itu semulaikan Tidak pernah Nulis Di beliau Tidak bisa Nulis Tapi ilmunya Itu Dibaca Orang Sampai sekarang Ini Barokah Tidak bisa Nulis Tidak punya Percetaan Tidak punya Apa-apa Tapi ilmunya Diberkati Sehingga 1400 tahun Ilmunya Masih dibaca Orang Sampai sekarang Ini namanya Ilmu yang Barokah Dulu Abu Hurairah Ketika masih Muda Ada di Masjid Nabawi Kelaparan Kalau sholat Kalau sholat Ambruk Sholat Ambruk Kelaparan Tapi beliau Nekat saja Bukan terus Kelihatannya Ikut Nabi Susah Begini Tidak ada Makanan Sudah Saya tak kerja Tidak Beliau Nekat saja Di Masjid Nabawi Demi cintanya Kepada Rasulullah S.A.W Cintanya Kepada Agama Allah Akhirnya Ilmunya Dibarokai oleh Allah 1400 tahun Masih dibaca Semua orang Semua ulama Di seluruh dunia Sekarang turun Al-Imam Al-Bukhari Al-Imam Muslim Al-Imam Abu Dawud Ini orang-orang Biasa juga Tapi Allah Memberkati ilmunya Sehingga akhirnya Dipelajari Di pesantren-pesantren Di madrasa-madrasa Seluruh dunia Al-Imam Asyafi'i Al-Imam Malik Al-Imam Bu Hanifah Ada apanya itu Kok ilmunya Jadi tersebar Seluruh dunia itu Beliau tidak punya Kekuasaan Beliau tidak punya Apa-apa Tidak ada uang Untuk menyebarkan Ilmunya Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Memberkahi ilmunya Karena apa ini Karena taqwa Ta'aluknya Hatinya kepada Allah Berpegangnya Dengan agama Satu hari Ketika masih kecil Al-Imam Ahmad Mandi Sarunya jangan dicepot Ini hadis ini Ada di Tirmidhi Teman-temannya itu Seenaknya sendiri Beliau tidak Seenaknya Tidak dicepot Sarunya Kalau mandi Setelah itu Malam hari Beliau itu Mimpi Ada malekat Kasih tahu dia Ahmad Karena kamu Bikin Bikin tesis Bikin Desertasi Tulis Buku tebal Sekian Tidak ditulis Akhirnya dapat Gelar S3 Saya dapat Gelar S3 Terus bukunya Dimasukkan Lemari Tidak ada orang Mau lihat Dan dia Sedih juga Tidak Mau lihat Ila yomil qiyamah Ini kelihatannya Kelihatannya Kok kurang barokah Kelihatannya Ilmunya